Jumat 10 Agustus 2018 Jumat 10 Agustus 2018, pukul 21 waktu Indonesia Tengah mendatang. Penundaan tersebut disampaikan reporter Metro TV Niken Susanto saat dihubungi Benyus TV melalui sambungan telepon. Dikatakannya, perubahan jadwal tayang lantaran acara Kick and the Show memang dilakukan secara tapping atau hasil rekaman video disimpan terlebih dahulu dan masuk ke tahap editing setelah siaran rampung barulah disiarkan secara langsung atau on air. Selain itu, dikatakan Niken dalam acara bertema Desaku, Masa Depanku, selain Madri Pani juga diundang dua kepala desa lainnya, yakni Udi Hartoko dari Pujon Kidul Kabupaten Malang dan Fahri Arsyad dari Desa Loaduri Ilir Kabupaten Kutai Kartanegara. Terkait penundaan waktu tayang acara tersebut, Madri Pani sama sekali tidak mempermasalahkannya. Pasalnya, acara tersebut tetap akan ditayangkan Jumat 31 Agustus 2018 pukul 21 waktu Indonesia tengah mendatang. Buktinya, dirinya pada Kamis 9 Agustus 2018 sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat sudah melakukan perekaman acara Kick and the Show di Studio Metro TV Jakarta. Yang jelas, Lanjut Madri dirinya sangat bersyukur telah diundang hadir dalam talk show ternama di Indonesia tersebut. Ya, jujur sebenarnya, ya pertama kaget aja sih. Namun, di dalam kesehatan itu adalah bangganya luar biasa. Artinya, yang selama ini kita inginkan dan banyak diinginkan oleh orang, ternyata kita bisa lakukan. Artinya bisa diberi kesempatan untuk tampil di Kendi. Lalu, ya mudah-mudahan dalam kesempatan ini kita bisa juga bisa memberikan klarifikasi persentansi setelah dengan harapan masyarakat Kabupaten Berau minimal memberikan sebut kepada para kekola kampung yang ada di Kabupaten Berau, khususnya. Umumnya, sekaliman tanpimu. Miko Gustinanda, Benyus TV, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.